Nah, nanti kita mau lewatin juga area persawahan, ladang lah ya, ladang di sini yang lagi musim tanaman, apa tanaman, apa namanya, raps, rapsule, rapsule, itu lagi pada berbunga, terus itu cantik-cantik banget, kita nanti lihat, udah kayak karpet kuning di gelar, salam sehat selalu untuk teman-teman semua, mari kita keliling ke ladang-ladang cantik, cantik banget kan ladangnya, bikin gemes, Tuh, lihat kayak karpet, normal, wow, Wow, sail soon, nanti sekali Cuma sayangnya, cuaca bulan ini tuh gak bersahabat banget, hujan mulu setiap hari, jadi susah untuk cari langit biru ini namanya tanaman raps, biasanya tanaman ini itu untuk bikin minyak goreng karena disini gak ada gelapas sawit, jadi minyak gorengnya itu pakai tanaman ini, atau kalau enggak biasanya aku beli itu minyak goreng yang terbuat dari bunga matahari, biji bunga matahari Oh ya ampun, cantik banget sih ini kuning-kuning nah tanaman ini itu matengnya, eh mateng yang lagi emang buah pokoknya dia cantiknya kuning-kuningnya yang merata tua gitu pas bulan Mei ini jadi pas bulan Mei ini puncaknya dia kuning banget gitu tuh tuh cantik banget jadi kalau ke Jerman bulan Mei ini akan ketemu tanaman ini tapi bagusnya sih pas pertengahan bulan Mei jadi dia kuning-kuning aduh gemes banget ini pingin turun aduh bapaknya kapan kita ini parkir sebentar ladang di sini itu kebanyakan menurut aku sih mirip kayak padang golf ya berbukit-bukit gitu ini kalau bapakku bilang pesini mirip kayak padi ya padinya udah kuning-kuning siap dipanen horeh parkir sebentar tuh lihat cantik banget kebetulan kami hari ini perginya jauh jadi akan melewati banyak sekali ladang tanaman raps ini jadi kalian jangan lewatkan tonton terus sampai habis tuh cuma sayangnya itu mendung ayo parkir bapaknya parkir parkir nah disini lumayan mendungnya sedikit hilang jadi lumayan cantik gemes ternyata tuh dia ladang cantiknya disini tuh masih banyak banget ladang luas luas-luas banget ya ya dan kita lanjut jalan lagi semoga nanti bapaknya mau diajak berhenti parkir sebentar pokoknya pokoknya repot kalo yang punya istri itu kayak aku suka kumunan long deso tadi suka kumunan liat-liat yang bagus-bagus maunya difoto suamiku gak mau dia foto-foto mulu bentar lagi turun bentar lagi turun tadinya udah pegel yang sabar ya pak papake yang sabar pokoknya papake harus sabar banget tau jenina seng udah dan datak ternyata cantik banget cantik banget aku seneng banget tapi suami aku alergi jadi dia katanya kalau deket-deket si rapsul ini rapsul lagi, di tanaman ini dia bersin-bersin lihat aku karena emang banyak dada maknang banyak dada di dingit tapi aku kan ngay.. masih apa? aku pada aku pernah ay selamat menikmati selamat menikmati terima kasih banyak sudah menonton salam sehat selalu dan kami harus lanjut lagi jalan dan kali ini gak boleh berhenti lagi karena sudah terlalu sore oke bye bye sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa kritik dan sarannya komen komen subscribe bye bye